Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa menjelang hari perayaan kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus, pedagang Pernak Pernik Merah Putih mulai menjamur di pinggir jalan Kota Mamuju. Beginilah para pedagang Pernak Pernik Merah Putih mewarnai di setiap trotoar Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, jelang hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun. Para pedagang dari luar daerah ini menjual berbagai macam Pernak Pernik, mulai dari bendera berukuran besar, umbul-umbul, bendera kecil yang biasa disimpan di kaca mobil atau motor, hingga ketupat berwarna merah putih, hingga berbagai aksesoris lainnya mereka pajang dengan rapi untuk menarik minat pembeli. Salah satu pedagang Agustus mengatakan penjualan Pernak Pernik Merah Putih di masa pandemi agak berbeda. Kali ini pendapatannya menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini juga dikarenakan pembelinya didominasi oleh instansi pemerintah, sedangkan pembeli secara pribadi tidak seberapa. Ada satu-satu gitu, gak terlalu kayak kemarin lah, tapi ada sedikit Alhamdulillah gitu. Gak mesti lah, kadang 300, kadang ada 1 juta gitu, kadang ada 2 juta, kadang ada yang lebih. Sekarang masih sepi lah, ya 500 dapat lah sehari. Namun meski begitu, ia dan beberapa penjual lainnya tetap menggelar dagangannya. Karena dinilai menjadi bulan yang tepat untuk berjualan Pernak Pernik dan berharap bisa mendapatkan rezeki dan keuntungan lebih. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, AI News melaporkan.